Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo semuanya. Hari ini adalah pertemuan ke-13. Minggu lalu kita sebenarnya udah kuliah umum bersama Kak Mas Darfah. Minggu kemarin kalian sudah menerima challenge saya dan luar biasa semuanya. Seru-seru banget sih pas saya lihat itu kayak yang bingung. Oke, saya pilih yang mana ya. Tapi terbukti bahwa 80% dari kalian semua bisa bicara di depan kamera. Luar biasa. Tepuk tangan buat kalian. Dan sekarang saya sudah bersama Kak Fahmi. Mungkin ini ya, karena saya biasa ngobrol sama Kak Fahmi dengan panggilan Mimi ya. Jadi kita santai aja kalian, Mi ya. Iya boleh. Momo dan Mimi. Sebenarnya aku nyalain lampu kali ya. Lupa belum nyalakan. Boleh, boleh. Nyalakanlah lampu-lampu agar terang. Jadi teman-teman, malam ini, eh malam ini ketauan deh ini tapingnya malam-malu. Hari ini pada video ini pokoknya saya dan Fahmi akan mencoba memilih siapakah video terbaik. Sebenarnya menurut saya hampir semuanya itu baik ya. Cuma saya ingin mencoba mengapresiasi buat teman-teman yang sudah berusaha dan menerima tantangan ini dengan sangat baik. So, dari setiap kelas itu kita sudah pilih, saya sudah pilih tiga-tiga-tiga ya. Sebenarnya banyak sih, ada saya udah ngetandain sepuluh, setiap kelas itu udah bagus. Jadi silahkan teman-teman lihat nilainya, saya sudah cantumkan di LMS, itu adalah apresiasi dan penghargaan dari saya. Tapi ini ada tiga dari setiap kelas yang cucok mew, cucok mew. Asik banget lah kalau nonton, jadi saya ingin berbagi kebahagiaan dan juga berbagi keseruan dari apa yang sudah teman-teman buat untuk semuanya. Ya, Mi ya. Gimana nih sistemnya enaknya ya? Langsung aja di muncul. Oh boleh, sebenarnya kita belum rapat ya siapa tadi yang nanti juara. Oh iya, kita belum rapat. Gak apa-apa, nanti di akhir nanti kita bisa potong sedikit, habis itu kita umumin kayak ala-ala di Indonesian Idol gitu ya. Geren gitu ya. Iya kayak di, itu juga American Next Top Model tuh kan tengah-tengah dipotong dulu tuh ya. Gak banget. Oke, dari kelas 01A, 02A, eh sorry, 01, 02, dan 03 ya berarti ya. Itu sudah ada tiga, tiga, dan tiga. Kebetulan Mimi udah lihat juga ya Mi ya. Gimana, Mi? Surprised banget ya. Apa ya, gak nyangka banget. Aku waktu ngeliat ini beneran anak-anak kriya. Tekstil atau bukasnya kayak anak-anak komunikasi gitu ya. Pada kreatif dari segi editing, dari segi public speaking, penyampaian pesannya juga oke banget lah. So comeong banget. Asik. Terima kasih as pujiannya. Nah, langsung kita lihat aja ya, spoiler-nya ini. Tiga orang, aduh dengan banget ini saya mau mengumumkan. Ini ya teman-teman ya, ini sebenarnya nama-nama yang sudah terseleksi. Dan akhirnya, tadaaa. Dari ke 0, ke 0, ke kelas 01, ada Ana. Kemudian Queenie. And then Naswa. 0, 2 ada Listiani, Regina, dan Reaper. 0, 3 siapa nih, Mi? 0, 3 ada Jihan, terus Putri, dan juga Karamina. Asik. Siapakah? Tadi kita udah nonton ya, sebenarnya sebelum ini. Tapi kita udah nonton ketawa-ketawa sendiri. Sambil komen-komen kita. Tadinya sih sebenarnya pengen bikin kayak tipe-tipe youtuber gitu ya. Video reaction gitu ya. Ah, video reaction. Tapi takutnya kelamaan terus ngeliat reaksi kita yang kayaknya udah ngantuk gitu. Janganlah. So, kita putus satu-satu apa gimana? Kita komentarin aja nih. Kita boleh komentarin satu-satu kali ya. Boleh, boleh. Gimana nih? Coba Ana tuh yang kayak apa sih agar. Oh iya, Ana ini. Oke, mungkin aku mau kasih komen kali ya. Boleh, boleh. Ana ini yang hobinya baca ya. Iya, betul. Aku udah satu-satunya panjang nih. Sambil lihat-lihat sedikit biar temen-temen bisa lihat ini aja ya. Spoiler-spoiler sedikit. Ini adalah Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo. Ada editingnya juga, Pak. Nggak share screen tapi. Eh, mohon maaf. Mohon maaf. Share-nya masih yang politik. Iya. Nah, ini dia. Gimana tuh, Pak? Iya, kalau dari... Panggilannya Ana ya? Iya, panggilannya Ana. Kalau dari Ana ini pertama banget yang paling menarik buat aku adalah dia dari segi editing ya. Editing terus video, dia menarik banget. Jadi, memang kalau namanya public speaking atau menceritakan sesuatu nggak harus kelihatan mukanya doang terus gitu ya. Nah, Ana ini menampilkan sisi lain gitu ya. Jadi, kita kayak dimanjakan matanya dengan gambar-gambar yang indah juga. Sebenarnya sederhana ya. Dia ambil di kamar dengan, apa namanya, kamera yang cuma stay. Editingnya juga simple tapi bagus. Nah, kalau dari Ana ini, dari segi konten dia juga bagus ya. Jadi, dia mencoba untuk... Secara tidak langsung, Ana ini ngasih ajakan buat kita sih bahwa, hey, COVID ini bukan satu hal yang bikin kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Jadi, dia merefleksikan diri bahwa tadinya aku nggak suka baca, tapi akhirnya gara-gara COVID jadi suka baca dan lain sebagainya. Menurut aku kontennya bagus, menarik banget. Kemudian, kalau dari segi struktur kalimat yang dia bawakan juga udah runut gitu ya. Jadi, bagus. Kemudian, editingnya dia tambahin beberapa kata-kata. Misalkan tadi kan ada empat atau lima tips. Eh, lima tips ya kalau nggak salah ya. Itu dia tampilkan di layar juga sehingga si orang ketika ngelihat gitu ya, dia jadi nggak lupa juga sama tips-tipsnya. Bukan tips ya, ini kayak manfaat gitu ya. Manfaat, ya. Cerdasan, segala macam. Itu bagus banget gitu. Kemudian, si Ana ini juga menyajikan hal-hal lain. Jadi, dia nggak cuma satu sisi aja tapping-nya. Tapi, dia tadi ada di belakangnya. Iya, bener-bener. Cuma di depan apa. Sebenarnya cuma kamar, tapi dia bisa menampilkan sisi-sisinya. Dan kesannya itu jadi kayak, oh, kamarnya luas gitu ya. Jadi, kayak kita nggak bosen juga secara visual gitu. Jadi, kalau dari secara visual, aku bisa bilang ini perfect banget sudah kayak YouTuber gitu ya. Nah, paling nggak yang mesti ditingkatin lagi adalah Ana ini power-nya yang masih kerasa kayak lebih, karena kan anak muda biasanya jiwanya jiwa berapi-api gitu ya, semangat. Ini kayaknya akan jauh lebih keren ketika si Ana ini lebih berpower. Mungkin sebelum tapping, makan dulu kali ya, biar lebih semangat. Atau minum apa ya, minuman bersoda, atau minuman yang mengandung banyak gula. Jadi, agak sedikit. Bersemangat gitu ya. Mungkin dia tapping-nya malam-malam nggak pengen ngegangguin orang juga. Jadi, lembut. Bener juga. Ya, ini juga mayoritas dari teman-teman ini ya, kebanyakan di dalam kamar dan kayaknya suaranya kurang muncul gitu. Ya, barangkali itu ada satu hal itu karena mungkin nggak mau ngeganggu tetangganya kamar lain atau gimana gitu ya. Tapi overall ini Ana, aku suka banget sih keren. Saran yang bagus nanti buat Ana lebih, biar bisa meningkatkan kualitasnya lagi ya tadi ya. Mungkin power-nya. Minum es teh manis mungkin ya, Ana ya. Right, yang berikutnya. Oh, udah gembira kayaknya lebih salat. Oh, sudah gembira. Biar gembira terus. Oh, sama pisang goreng. Udah, Pak. Itu diangkringan kayaknya. Berikutnya. Ada Queenie. Namanya lucu banget ya, Queenie ya. Ini kelihatan nggak ya? Share screen saya kelihatan nggak? Iya, kelihatan. Oke, ini sedikit spoilernya. Nanti mungkin yang video-video ini yang terpilih kita bisa, nanti saya bisa cantumin di LMS. Jadi teman-teman bisa langsung lihat juga sih. Kita pilih yang mana nih, kanan atau kiri? Yang informal aja, Kai. Oke, yang ini ya. Dia sedang mendadah nih. Dia cerita apa ya? Oh. Hai, hai, halo. Hai. Hai. Eits. So, jadi hari ini aku mau ngasih tau kalian barang favorit aku dari beberapa tahun yang lalu. Oke. Itu dia Queenie. Iya. Apa ya? Oh ya, satu hal juga ini hampir semuanya gitu ya. Teman-teman ini ngasih back sound. Sebenernya back sound ini, ini karena aku back soundnya dari radio, jadi agak suka juga. Sebenernya back sound ini juga bisa memberikan nuansa atau apa ya, kondisi bagi si penontonnya ini. Bagi pendengar juga penonton. Itu kayak jadi merasakan feel yang sama juga dengan orang yang ngebawain. Jadi pemilihan back sound itu juga satu hal yang penting menurut aku. Jadi ketika misalkan pengen dilihat orangnya ceria segala macam, ya pilihlah back sound-back sound yang juga ceria kayak gitu ya. Iya, iya. Siapa listi? Queenie. Oh, Queenie ya tadi? Iya sih, bener. Beda ya kalau ada yang sound sama yang nggak ada tuh kerasa feelnya beda ya. Bener, karena aku ngeliat Queenie ini kan ada dua hal ya. Yang satu, yang formal. Formal ini kalau menurut aku, Queenie kurang keluar aslinya gitu ya. Nah, ketika kita ngeliat di informal ini udah bisa keluar aslinya gitu. Suaranya yang imut-imut ini bisa lebih lepas juga, keluar gitu kan. Wajahnya lebih ekspresif. Karena kan kalau baca berita, biasanya bawa-nya pengen serius gitu ya. Tapi kalau udah ala-ala vlogger, ala-ala YouTuber gitu, udah mulai cair gitu. Ini juga bagus kayak secara looknya simple doang, pakai beanbag sama lampu. Tapi kayak ngerasa seru aja gitu. Iya, bener banget. Iya kan? Dari segi tampilannya oke gitu. Iya, memanjakan mata. Iya, bener. Memanjakan mata. Kemudian, masukannya kalau dari Queenie ini juga informasinya... Menarik ya? Iya, menarik. Informasinya juga menarik gitu ya. Tentang kesukaannya dia. Kesukaannya dia. Mungkin ini, satu hal yang barangkali Queenie bisa perbaiki adalah kadang-kadang ada part ketika selesai kalimat akan berhenti. Jadi kayak ngambil nafas atau jeda gitu. Atau barangkali emang mikir gitu. Ini mau nafas lagi gitu. Jadi masih kelihatan. Tapi it's okay. Itu kalau misalkan emang kedepannya pengen jadi YouTuber, kan bisa di-cut gitu ya. Bisa dibantu dengan teknologi namanya editing gitu kan. Jadi ketika kita mau pause, bukan pause, pause beberapa second pun gak masalah gitu. Kan nanti bisa terlihat bahwa ini tetap natural, tetap bagus gitu. Gitu. Kemudian cerianya dapet suara imutnya itu loh yang kelihatan beda banget ketika di formal sama informal. Iya. Sampai itu sih. Pas pertama kali nyampe ya, hai, halo, gitu. Iya. Sapaan pertama itu bagus banget karena teman-teman, seperti yang aku udah pernah bilang ya, bahwa 20 detik, 20 second pertama, atau bahkan 5 second pertama itu menentukan banget orang-orang bakal ngelanjutin konten yang kita bikin. Jadi dari sampahnya dia itu udah kayak menarik banget, apa nih lucu gitu. Itu udah banget. Iya, iya. Iya, bener banget waktu awal udah teg gitu ya. Asik. Nice, ku ini. Eh, kebetulan nanti ini ada suara-suara anak saya, oke lah ya. Kebunan anaknya Bapak Fahmi sudah tidur, sedangkan anak saya belum tidur. Sudah pada tidur. Jadi maklumi saja ya, teman-teman. Nice, ku ini. Mungkin bisa ditingkatkan lagi yang tadi saran dari Kak Fahmi ya. Nah, berikutnya ada Jeng-Jeng. Ada Naswa. Naswa. Naswa, oke. Ini Naswa mungkin editingnya nggak terlalu banyak ya, tapi kita bisa ngeliat apakah istimewan. Agak gondi-gondi gitu ya. Hai, selamat menikmati gue. Selamat menikmati Naswa Fahmi Adristi dari kelas N401A Kretaksin & Fashion 2020 Telkom University. Oke. Bagaimana ini kira-kira? Naswa ini dia hobinya melukis wajah ya. Iya. Benda favoritnya adalah palet. Itu namanya palet ya. Aku tak mengerti. Kalau dari Naswa ini, dari kontennya kali ya yang bikin menarik gitu ya. Kemudian cara dia ngebawain juga enak gitu ya. Sederhana sih. Sederhana. Ngelir gitu loh. Tapi ya ngalir dan kita ya tetap bisa nikmatin aja gitu. Kemudian juga nggak berlebihan. Kata-kata yang digunakan juga sangat-sangat keseharian gitu ya. Jadi pas banget kalau misalkan emang target audiensnya adalah teman seumuran kayak gitu ya. Jadi nggak ngerasa. Di guru ya nggak ngerasa dikasih tahu. Nggak ngerasa apa sih ini. Annoying atau apa itu enggak. Kayak gitu gitu ya. Paling dari... Aku mungkin rasanya cahayanya kurang. Makanya aku tadi bilang gotik, hitam-hitam, segala macem. Tapi itu nggak problem sih. Itu selera gitu ya. Taste aja kayak lebih suka terang sama agak-agak gelap, soft gitu. Gitu sih paling. Oke. Ekspresi mungkin ya yang kalau dari... Sama power kali ya. Naswa, ya power sama... Power mungkin ini lagi udah jam 2 pagi. Malam-malam juga. Aduh, besok dikumpulin gimana dong, gitu ya. Jadi kayak agak-agak... Kadang-agak agak suara-suara berbisik gitu ya. Iya, iya. Terus, ya kan, terus powernya sama ekspresinya... Cuman mungkin ini kebantu sama make-up gitu ya. Jadi kayak kadang-kadang aku ngeliat partnya kayak agak sayu atau... Entah, mungkin nggak ngantuk sih ya. Kayak mungkin memang matanya kayak sayu gitu, jadi kayak kelihatannya lemes gitu loh. Iya, iya. Ya itu tadi Pak, lagi bergadang mungkin ya. Semangat, Naswa. Emang anak tingkat 1 kerjanya lagi bergadang. Nice, Naswa. Itu dari kelas 01. Kita mau langsung pengumuman atau nanti aja terakhir? Nanti aja terakhir. Biar lagi dekat gitu ya. Kita masuk ke 02. Ini ada Listiani. Oke, Listiani. Seperti apa ya? Listiani yang nyanyi ke Jorah bukan sih. Oh ya ampun. Oh Listiani ya. Ya, ini dia cerita tentang... Apa tadi? Hobinya dia ya? Hobinya dia ya? Traveling. Tentang travel. Oh dia podcast. Sama-sama di podcast Ceria Cerita Tia. Bisa dilanjutin mungkin nanti ya. Untuk karena adanya tugas Mark Luhi. Curhat. Dan episode pertamanya ini aku... Ya itu dia ya. Dia udah mau mendeklarasikan podcast-nya dia. Bagus. Aku ikut seneng loh kalau beneran berlanjut. Lesti. Eh Listi. Bukan Lesti. Lesti. Bapak. Lesti ini salah satu yang juga punya keunikan ya. Walaupun kalau kita ngelihat face-nya dia cara ngomongnya ini cenderung pelan gitu ya. Loganya juga kelihatan. Gak tahu orang Jawa mungkin. Jawa gak sih kalau kelogat kayak gini? Tebak-tebakannya sih kayak jawa ya? Jawa kayaknya ya. Hal yang perlu diomongin adalah ini. Perlu ditingkatin adalah masalah intonasi sama artikulasi. Kadang-kadang apa ya? Intonasinya itu-itu aja. Kemudian artikulasinya itu mungkin karena mulutnya kurang dibuka sih ketika ngomong gitu ya. Bisa dilatih dengan ya olahraga mulu dulu A, U, E, O gitu kan. Biasa sedikit terbuka. Jadi artikulasinya jelas bunyi S, bunyi D, bunyi B gitu. Orang-orang bisa dengar-dengar clear gitu. Apalagi kalau misalkan mau podcast dia mau share di Youtube ataupun di audio juga itu penting banget untuk terdengar clear gitu kan suara. Audio itu yang paling penting. Kalau menurut aku karena basicnya orang audio gitu ya. Sebenarnya kalau untuk bikin-bikin video ataupun bikin podcast apalagi itu pertama yang justru jadi perhatian itu karena suara dulu sih kalau aku. Jadi tampilan itu tampilan bisa nomor dua. Jadi kadang-kadang karena kan kalau misalkan kita ngomong itu kan yang dilihat adalah kontennya gitu ya. Ini berarti bermanfaat atau nggak sih buat aku gitu kan. Makanya perlu banget menyajikan suara yang clear untuk pendengar semacam itu. Alhamdulillah dari artikulasi. Iya gitu. Maksudnya artikulasi, intonasi gitu. Jadi ketika misalkan orang ngedengerin sambil dia melakukan kegiatan lain tetap bisa, oh dia lagi senyum nih, oh dia lagi ketawa kayak gitu tuh bisa kelihatan. Cerianya semacam itu. Semoga podcast cerianya bisa lanjut ya. Bisa lanjut nanti kata. Di belakang juga ada harapan sih sampai ketemu di episode kedua gitu ya. Alhamdulillah semoga. Nanti kalau iya tolong di-share buat kita ya. Berikutnya ada Regina. Ini suatu ketua kelas kita ya. Regina ini bercerita tentang buku. Hai. Apa kabar? Nama aku Regina dan hari ini aku bakal bahas tentang hobinya aku. Asik. Intonasi nek turunnya ya. Iya. Nah ini listi tadi bisa belajar dari Regina. Mungkin ini Regina ini, kalau aku bisa nilai dari sekian kandidat sih kandidat. Paling bagus intonasi artikulasinya juga. Ini menurut aku bagus artikulasinya sama intonasi. Ya kan ekspresinya juga dia tuh kalem. Tetap bisa kelihatan cewek yang feminim gitu kan ketika ngobrol. Cewek banget gitu lah. Suaranya juga lembut, halus gitu kan. Intonasi-intonasi bagus artikulasinya bagus. Ekspresinya juga bagus kayak bikin kita jadi ketawa-ketawa sendiri gak sih ketika... Iya, iya, iya. Bener-bener. Jadi ikutan apa sih gitu. Iya, iya, iya. Kayak gitu-gitu. Jadi kayak pengen ikutan. Pengen ikutan. Pengen mangkut-mangkut juga kayak gitu. Oh iya, bagus juga. Itu penasaran juga dengan buku-buku koleksi komiknya itu yang juga kita penasaran itu bisa dipinjam atau enggak. Iya. Dia juga sempat nanya gitu kan. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan itu yang mungkin ngerasa itu juga jadi kayak intu si dianya gitu ya. Betul itu salah satu hal yang bagus juga itu cara kita engage ke audiens. Dengan ngasih satu pertanyaan pemancing gitu kan. Nah kemudian abis itu kita coba arahin obrolan yang pengen kita bawa kayak gitu. Nah aku juga satu hal yang paling suka dari Regina ini adalah dia membuka dengan apa ya kayak ngasih konteks gitu ya. Hobi itu adalah apa segala macam. Iya, ada definisi. Iya, menurut aku itu apa ya, itu kayak bisa ngeliat bahwa si Regina ini orangnya smart banget gitu. Jadi kesannya gitu ya, kesan yang dilihat walaupun ngomongnya mungkin receh gitu. Bukan receh juga ya, receh tentang, maksudnya receh tentang hobi gitu kan. Tentang diri sendiri, hal-hal yang enggak grande banget gitu. Tapi dengan dia tambah sentuhan yang apa, tadi di awal bahwa hobi adalah bla 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 ini. Menurut aku jadi menarik sih buat orang-orang yang pinter, pengen nonton video kamu itu jadi juga tertarik gitu. Oh oke juga nih, jadi. Terlihat wawasan lu luas. Iya, wawasannya terlihat sangat luas. Betul. Nice Regina. Nice Regina. Mungkin nanti bisa berbagi tips bagaimana bikin intonasi dan smart. Tadi powernya aja ya Regina ya. Oh catatannya powernya mungkin ya. Powernya bisa ditambah lagi. Oke berikutnya ada Reaper nih, Riva. Kita pilih yang mana nih ya? Yang informal kali ya? Iya, iya. Ini... Wah kok lama ya? Oke ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kenalin nama aku, Riva Zabia. Nah disini aku mau sharing seputar kegiatan yang sering aku lakuin atau kegiatan yang paling aku suka. Atau biasa kita sebut sebagai... Hobi. Hobi. Oke. Kalau dari Riva, kelihatan banget. Memang udah ngomong di depan kamera gitu ya. Simple kata-katanya kemudian juga ya udah kayak ngomong biasa gitu lah ya. Udah bagus banget. Iya, bener-bener. Biasanya ceklah macam gitu ya. Udah terbiasa. Udah bisa komentarin lagi sih. Udah bisa komentarin, udah menyerah. Bapak-bapak menyerah karena sudah berasa ya sudah gitu. Mungkin biar nambah konten yang makin menarik, ke depannya Riva ini kali ya. Bisa nambahin konten-konten, kasih info-info yang fun fact-fun fact tentang poin atau konten yang pengen Riva omongin yang semua orang itu jarang tahu. Tapi itu seru buat diungkap gitu di story-nya si Riva ini. Jadi gak hanya menyajikan visual-visual yang bagus. Karena kalau misalkan aku ngeliat Riva dari segi look aja udah nice banget gitu ya. Make up oke. Baju, bajunya juara banget sih. Ini aku kemarin sempat ngepoin Instagramnya gitu ya. Udah oke lah. Udah sangat anak fashion banget gitu ya. Udah seorang fashion designer banget, bajunya bagus, brilian banget. Kayak kelihatan bahwa dari karya-karyanya Riva udah punya kemampuan. Udah biasa, udah punya kemampuan sih itu gitu. Potensi udah gede banget. Nah barangkali itu bisa jadi poin plus. Jadi kreatifitasnya Riva itu juga ditunjang dengan sisi pinternya Riva intelektualnya. Jadi gak usah sajikan konten-konten yang berat sih. Jadi kayak cuman fun fact-fun fact atau info-info yang lucu, yang menarik. Itu sebenarnya gak begitu penting. Tapi kalau diangkat itu jadi bikin orang itu punya pengetahuan baru. Kayak gitu. Kayak misalkan yang kemarin. Bukan kemarin. Tadi ada ya satu siapa yang bahas tentang high heels. Itu Ana. Ya Ana itu. Eh siapa Ana benar namanya? Ana yang di bagian formalnya dia cerita tentang high heels. Betul. Itu menurut aku informasinya sebenarnya sepele ya tentang high heels. Terus juga relate sama jurusan kalian gitu kan. Cuman baru tau kalau ternyata high heels awalnya cowok-cowok ya yang pake. Iya betul. Jadi seru aja sih. Jadi pandangan kita jadi makin luas. Makin seneng nonton videonya nantinya. Oke nice Riva di video juga dia cerita tentang bagaimana meng-upcycling baju ya. Baju ya betul. Nice nice. Terima kasih buat Riva. Next kita lihat ada. Nah dari kelas 02 tadi ya. Sekarang lanjut ke 03. Ini kita ketemu sama Jihan. Halo Jihan. Jihan kebetulan masuk ini di Youtubenya nih. Ya coba teman-teman kalau mau nge-like ya. Saya sudah nge-like loh. Halo Jihan. Gila biasa dipanggil Jihan. Halo Jihan. Jihan lucu banget. Dia banyak menggunakan tangannya juga untuk berbicara ya. Oke ini tadi Jihan. Kelebihannya banyak banget ya. Ini bisa belajar juga dari Jihan. Yang pertama ekspresi dan gesturnya. Menurut aku ekspresi Jihan ini paling natural sih. Seru aja gitu. Yaudah dia kayak biur. Dijadi diri sendiri aja. Ya bener. Cerita. Kemudian oh iya satu hal juga yang teman-teman perlu sadari gitu ya. Karena kita ngomong di depan kamera. Jadi pastikan matanya selalu ada di kamera. Ngeliatnya ke kamera. Boleh kadang-kadang gak ngeliat kamera tapi ketika misalkan udah mulai ngomong dan mau nyampein satu pesan yang penting. Yaudah ke kamera gitu. Nah ini kontak matanya si Jihan ini tuh menarik banget. Menurut aku bagus. Kayak berasa banget diajak ngobrol sama Riva gitu kan. Kadang-kadang juga gimmick-gimmick dia yang aduh apa lupa. Kayak gitu-gitu kayak bikin justru apa-apa. Pes gitu loh untuk apa sih gitu. Kayak kita pengen ketawa juga gitu. Nah kalau untuk apa namanya gesturnya. Ya gesturnya sendiri sebenarnya somehow aku ngerasa kayak berlebihan gitu. Kayak pengen kelihatan. Cuman itu masih wajar. Masih kelihatan lucu aja gitu. Masih-masih wajar lah. Masih gak annoying gitu. Tapi kadang-kadang kelihatan kayak pengen banget kelihatan. Mungkin deg-degan kali ya. Jadi tangan ikutan bergerak pula Jihan. Iya. Terus apalagi. Oh iya. Logatnya. Nah benar-benar. Dia logatnya masih kelihatan. Ketauan. Ketauan. Kalau orang Sunda harus. Oh iya dari segi struktur kalimat. Sudah runut. Bagus. Simple gitu ya. Hanya aja kadang-kadang si Riva lagi namanya. Jihan ya. Bapak inget Riva ya. Sebelumnya sepertinya Riva ya. Jihan ini. Kalau misalkan mau nyelesaikan satu topik atau kalimat. Diselesaikan dulu aja. Kadang-kadang dia suka jam. Jadi kadang-kadang pesannya gak ada yang miss. Contohnya pas dia ngomongin tentang make up gitu ya. Dia mau ngomong aduh make up tentang apa ya. Urban. Eh ntar deh. Aduh lupa. Ntar deh aku tunjukin. Jadi akhirnya kayak malah dia udah lupa. Yaudah ntar aku tunjukin gitu. Tapi kebantu sih sama animasi-animasi editingnya. Aku suka banget. Editingnya juga salah satu favorit aku. Aku suka. Pengen nanya dia pakai aplikasi apa sih. Rame ya. Pengen belajar. Apa mungkin? In shot atau apa nih? Coba nanti kabar-kabarin deh Jihan. Oh iya terus kayak demo nunjukin hal-hal yang dia suka. Kayak misalkan tadi ada tas make up. Oh barang-barangnya ya. Terus ada CD. Aku paling suka yang bagian CD ini. Nah yang bagian CD ini juga. Aku bisa jadi bagian dari keseluruhannya. Tapi dia juga bisa berdiri sendiri sebenarnya ya. Karena kayak udah selesai sebenarnya di awal. Tapi tiba-tiba dia ngasih bonus tambahan untuk info CD. Dan ini bagus banget gambarnya. Terus sih. Iya, iya, iya. Jadi kayak. Nice. Aku kayak jadi pengen tau. Kamu punya barang bagus apa lagi sih? Kayak seru sih. Semua di pinggir itu kayak barang-barangnya dia gitu. Kantong Doraemon kali. Kantong Doraemon. Oke. Nice Jihan. Berikutnya kita punya putri. Ini dua terakhir ya. Putri Shiva Salsabila. Nah ini putri di rumahnya. Ditannya juga lucu ya. Putri ini kayak personilnya G.A.C. Oh iya, 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 iya. Kata Fami tadi agak-agak saudara kembaranya Riva ya. Jangan jalan ya. Iya agak mirip ya. Dua orang ini. Kenapa kita jadi ngomongin orang? Hei. Iya, iya. Gimana nih putri? Putri namanya juga Shiva juga. Iya, iya, iya. Kalau putri ini lucu, girly banget. Kalau dari sisi segi editing. Kemudian juga kamarnya aku suka banget. Bagus ya. Sebentar catatannya tadi dimana ya. Aku cari dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku suka banget timbre suara. Eh, timbre suaranya dia. Iya, benar. Oke, dari segi konten dulu. Kontennya itu sebenarnya simpel banget ngomongin tentang earphone gitu ya. Tapi aku dapat value yang bagus sih dari ngomongin earphone ini. Jadi bisa dibilang bahwa kontennya walaupun ringan tapi mendalam gitu lah ya. Dia ngasih beberapa sudut pandang yang oh iya bener juga ya. Dan bikin kita jadi mengiakan apa yang disampaikan. Kayak misalkan, aku paling suka bagian ketika dia, oh ini earphone tuh penting banget guys. Ketika misalkan aku di jalan, ngeliatin jalan juga itu butuh penghayatan. Makanya aku pakai earphone. Jadi kayak bikin agak-agak sedikit video. Itu nice sih. Menurut aku ngehibur banget. Entertainment banget. Terus, gesturnya sederhana, simpel. Aku paling suka gesturnya natural banget. Jadi kayak, yaudah. Kayak gini aja lah. Gak dibuat-buat. Gak usah ditambahin lagi. Gak usah diapapain lagi. Itu udah enak gitu. Maju mundurnya juga kadang ke depan banget. Tapi gak apa-apa. Ketika dia mundur juga dari segi komposisi videonya juga udah bagus. Terus ya bener tim bersuarinya bagus banget. Aku juga suka. Hanya aja perlu dinaikin dengan power ya. Lagi-lagi masalahnya di power. Ini dengan suara karakter kayak gini. Mungkin bisa nyanyi juga ya. Jadi kadang-kadang disuruh. Kayaknya loh. Masih bagus loh. Ini suaranya juga. Yang power dikit ini bakal oke banget. Sudara GAC kayaknya emang. Sudara kan mirip kan sama GAC. Yangnya dia omongin G-A-C-P. Garing banget sih. Putri Siva karena ini kan kita ngomongnya di layar gitu ya. Jadi please kontak mata dong gitu. Jadi kita pengen diajakin ngobrol juga. Jadi kesannya kalau misalkan kamu ngadepnya di. Gak ngerti kamu ngadepnya di sebelah mana sih. Ngeliatin HP-nya. Ngeliatin contekan atau apa. Tapi kayak ngerasanya. Please 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 come on. Aku pengen diajakin ngobrol. Tapi kamu ngomongnya ke sana gitu. Ngeliatnya ke samping ya. Gitu sih. Paling yang perlu dinaikin. Kalau aku suka sama kamarnya. Terus. Oh iya. Sama video ini kan tadi si Putri Siva. juga menampilkan part bagian mesin jahit gitu ya. Waktu dia. Mana ya. Apa namanya cerita mesin jahit. Menurut aku. Dengan nambahin ini. Malah jadi. Bikin tampilannya jadi. Agak gimana. Misalkan part mesin jahit dihilangin juga udah bagus. Oke ya. Jadi gak usah. Karena. Apa ya. Sebelumnya kamu gak nambahin ornamen video tambahan. Tapi ketika kamu mau ngomongin mesin jahit. Kenapa harus ditambah kayak gitu. Kalau misalkan mau ada selipan-selipan kayak gitu. Ketika kamu ngomongin tentang earphone. Atau jalan-jalan. Barangkali. Kamu coba tampilin video kamu. Pada saat jalan-jalan. Pake earphone. Atau. Headphone itu mungkin bakal. Bakal asik. Tapi. Lebih relate ya. Partnya cuma satu aja. Jadi. Gak apa-apa sih. Mending di take out aja. Udah tampilan kamu kayak gini. Udah bagus banget. Udah. Udah seru gitu loh. Kamarnya itu udah seru banget. Hitam. Bagus. Kamarnya bagus banget. Pengen ya Pak ya. Pengen saya. Itu di belakang juga Bapak udah punya tuh. Tembelan-tempelan kayaknya ya Pak. Ini gambar di anak saya. Anak Bapak sepertinya berbakat ya. Berikutnya. Terakhir. Ini punya Karamina. This one is so cute kalau kata saya. Ini menghibur banget sih. Mari kita lihat bagian ininya ya. Halo. Selamat siang berhenti bersama saya. Karamina Azahra. Diliputan drama Tell You. Aseh. Apa drama? Drama Tell You. Ada sebenarnya kita punya Instagram drama Tell You. Isinya tuh yang ya gitulah. Yang ngebahas secara-cara dalam Tell You loh. Kayak parkiran dan lain-lain. Lucu ya? Lucu-lucu. Ini salah satu favorit. Ini kocak sih emang. Iya kocak emang. Karamina ini. Waktu di informalnya juga pengen nyubit gitu. Jadi ngebahas sedih. Hati-hati Pak. Ngomongnya itu. Bener-bener. Iya kan? Iya ya. Apa ya datar. Tapi ada bikin kita mau ketawa juga. Iya. Kalau dari segi konten juga bagus. Terus dia yang satu informal itu. Dia ngomongin tentang hobi juga ya Moe ya? Iya ya. Kita lihat sedikit yang ini. Kalau dia saat mengindikan info. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Cute. Ini juga suaranya bagus ya. Kayak juga. Seru. Jadi di telingnya juga. Apa ya. Bikin kita enak. Walaupun banyak ngomong. Jadi enak aja gitu. Iya ya. Iya ya. Aku ngerasai gitu. Jadi suaranya tuh empuk. Kalau radio itu mikroponik banget. Jadi asik sih kalau misalkan punya radio punya. Ekspresi oke. Kemudian lucunya dapet ya. Karamina. Kalau misalkan emang. Apa namanya. Pengen memperdalam. Mungkin. Apa ya. Bisa ditonjolin karakter yang kayak gini sih. Kocak gitu ya. Gak apa-apa. Kelihatan. Kelihatan apa. Kalau bahasa Sundan itu namanya. Bodor gitu ya. Iya. Bodor. Bener-bener. Jadi. Tapi seru gitu. Style-nya kesana gitu ya. Style-nya kesana aja. Hal-hal yang lucu. Hal-hal yang lucu. Nah. Kalau misalkan mau ditambahin pemanis. Yang ngomongnya agak-agak sedikit. Apa kontennya yang. Apa yang. Yang di bawah. Berbobotnya. Tapi gak usah banyak-banyak. Karena kalau misalkan kebanyakan. Ngomongin konten berat juga. Bakal gak match sama. Si gayanya. Oh komentar aku. Di catatannya dia tuh. Sense of humornya dia emang. Ini sih. Bagus ya. Bagus ya. Itu mungkin. Gimik-giniknya juga lucu banget gitu. Ngomentarin yang gak penting. Tapi ya masih wajar aja. Masih gak annoying kok. Masih malah bikin kita jadi ketawa. Lucu. Nice. Karamina Azahra. Itu terakhir mungkin ya. Dari kita. Itu ada. Tiga-tiga dari setiap kelasnya. Kita berapresiasi yang luar biasa. Buat teman-teman kita ya. Keren. Nah sekarang. Mungkin kita. Kayak juri-juri dulu kali ya. Sebentar kita stop dulu. Nanti kita sambung lagi. Kita akan umumkan. Oke. Sampai ketemu. Setelah ini. Tih. Oke. Alhamdulillah. Ini para juri sudah. Rembuk ya. Para juri. Padahal cuma berdua doang. Dan selamat untuk. Saya gak tau ini. Saya sempet ngedit atau enggak ya. Kayaknya sih enggak. Tapi saya ingin kasih selamat kepada. Siapa nih yang ngomongin? Mungkin Bapak Fahmi bisa. Oh. Sebentar. Aku lihat sontekan dulu. Oh iya. Boleh. Boleh. Ada. Oke. Untuk 01. Atau kelas 01 ya sebutannya. Iya. 01. Oke. Oke. Dari kelas 01. Yang paling baik dari yang terbaik ya. Jadi emang semuanya udah bagus semuanya. Jadi yang dipilih sama Bu Morin ini adalah yang udah bagus-bagus pastinya gitu ya. Dan sebenarnya sih kalau misalkan mau ngomong siapa yang paling bagus itu agak susah gitu ya. Bener-bener-bener. Sangat-sangat jatuhnya jadi kayak gitu ya. Tapi kita mempertimbangkan, berusaha untuk seobjektif mungkin mempertimbangkan banyak hal gitu ya. Dari start, apa, start kepercayaan dirinya sih. Gitu-gitu lah. Pokoknya dipertimbangkan, berusaha untuk cerita dari Morin juga gitu ya. Nah kalau dari ketiga ini, kita sepakat memilih Ana sebagai proponan. Yay! Ana, welcome lagi. Congratulations for Ana. Ana, semangat. Ini kalau bisa tuh dibuat lagi dong episode-episode berikutnya. Terus nanti share linknya ke kita ya biar aku bisa like, comment, and subscribe. Asih. Aduh, dibilangin gitu sama Fahmi. Pasti pengen berkreasi lagi ya. Kelas 02. Kelas 02. Ini kelas 02. Aku juga suka beberapa sebenarnya di kelas ini ya. Kita juga cukup berdebat sengit. Iya, berdebat. Aku udah jambak-jambakan kali. Tapi akhirnya kita memutuskan gitu ya. Untuk yang 02 ini jatuh kepada pemenang Indonesian Idol, Regina. Regina. Regina selamat ya, Regina. Regina selamat. Regina ini bisa dicontoh juga buat yang lain. Ini paling suka banget ini sama ekspresinya Regina sih. Ini menurut aku terbaik. Cek-cek video Regina nanti ya teman-teman ya. Oke, selamat kepada Regina. Next, terakhir dari kelas 03. Ini juga cukup panjang perdebatan kita ya. Sampai tengah malam gak ada yang bohong. Kelas 03 ada siapakah? 03 ini semuanya favorit aku. Iya, seru-seru. Betul. Agak susah ini. Kita gak hanya jambak-jambakan. Udah hampir bunuh-bunuhan mungkin. Astagfirullah. Tapi memang karena Bu Morin cuman nyediakan tiga hadiah buat masing-masing satu orang. Emang hadiahnya apa yang satu? Astagfirullah. Jadi kita kayak udah nih akhirnya kita memutuskan semuanya favorit ya yang ditampilkan di sini. Tapi kita memilih Jihan yang menjadi pemenangnya. Selamat ya Jihan Fahira ya. Selamat ya Jihan. Ini banget ya. Ketahuan banget. Waktu kita kecil kayaknya anak teman-teman ini belum melahir Pak. Karena anak-anak tahun 2020 ini waktu kita masih ngajar nih. Waktu Indonesia yang mengajar mereka kelas 5 SD Pak. Berarti murid-muridnya kita ya. Bener-bener murid-murid kita banget waktu di SD. Selamat kepada. Selamat ya. Please kasih tau aku itu ngeditnya pakai apa. Tuh. Silahkan DM at Mas Dar Fahmi. Eh bener ya Fahmi saja. Ad Fahmi saja ya buat Jihan. Oke selamat buat tiga teman kita yang luar biasa. Ana, kemudian Dregina, dan juga Jihan. Semoga itu jadi motivasi buat teman-teman semua juga untuk terus berkarya. Tapi gak juga cuma buat motivasi yang bertiga sih. Tapi semuanya ya. Semua teman-teman dari MK Pembunuhan Karakter. Mungkin itu aja. Semoga video ini menghibur dan juga menambah wawasan. Karena Alhamdulillah terima kasih banyak kepada Fahmi ya yang udah mau diganggu lagi. Sama-sama. Ini teh oleh saya. Ini teh. Ini jadi ketahuan. Ini mau dinaikin juga di Youtube. Iya, iya, iya. Nanti mau dinaikin juga di Youtube. Biar seru ya. Yang kuliah umum kemarin baru mau minggu ini aku naikin ya. Nanti minggu depan. Biar seru nih. Nanti subscriber sama likersnya Prodikaten biar banyak gitu ya. Followersnya subscribernya Bapak Fahmi juga tolong nanti segera subscribe kita juga ya. Oke teman-teman. Alhamdulillah mungkin materi kita tentang apa? Public speaking. Public speaking. Udara apa? Udara-udara apa pokoknya ya Pak ya. Berani bicara di udara. Mungkin sampai di sini ya perjuangannya luar biasa dan challenge yang sudah saya berikan dan kalian bisa menjalani dengan sangat baik. Saya terharu sih ngeliat bagaimana kalian ngedit, kemudian bagaimana kalian mungkin sampai malam mengerjain. Itu saya ngerasa sangat dihargai. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah mengerjakan tugas ini dengan baik. Saya harap teman-teman juga bisa happy dengan hasilnya. Silahkan lihat mulainya ya. Semua dapet aku. Sekian dari saya. Semua dapet aku, tenang aja. Ah, tapi ya. Oke teman-teman. Ah, tapi ditabung. Ah, mungkin ditabung. Jadi. Oke teman-teman. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih banyak Fahmi yang sudah setia bersama kami dari minggu lalu. Sehat-sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sampai jumpa. Bye-bye. 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 Bye-bye.